Art Policing atau Pemolisian dengan Pendekatan Seni Budaya. Seni Budaya merupakan bagian dari peradaban dan ini dapat digunakan untuk menjadi salah satu pendekatan membangun keteraturan, konsep my office, my gallery, my office, my museum, my house, my museum. Rumah kita juga merupakan museum, merupakan galer. Contek ini bukan berarti kemewahan, tetapi memberikan ruang apresiasi akan seni dan budaya. Menata, home sweet home. Membuat kita nyaman, aman, kreatif, produktif, inovatif, berpikiran positif. Ini yang harus kita pikirkan terus. Yang harus kita bangun. Menanamkan jiwa-jiwa kemanusiaan. Jiwa-jiwa untuk membangun peradaban. Agar kita selalu naik kelas. Tidak hanya berhenti, tetapi kita memberikan ruang. Dimana saja, apa saja, dan saya yakin siapa saja bisa, ini merupakan salah satu gerakan moral seni budaya. Membangun bagaimana kita mengangkat harkat martabat manusia. Agar semakin manusiawinya manusia. Pada konteks seperti ini, kita lakukan dengan berbagai pendekatan. Mengasah hati, mengasah pikiran, mengasah jiwa. Selalu melakukan dialog, bahwa seni merupakan dialog antara jiwa dengan rasa. Yang terus dapat dicubuh kembangkan. Karena pada konteks inilah membuat kita kreatif, inovatif. Melihat sesuatu ini visioner. Bahkan kita bisa memberikan apresiasi. Apa saja. Religik, seni, tradisi, hobi, komuniti, teknologi bisa dilakukan. Segera sesuatu ketika kita membangun dengan tulus hati, kejujuran, keberanian untuk memanusiakan manusia. Ini membangun perasaan. Dan sekali lagi kita selalu harus inspire, memotivasi, memberi solusi. Bahkan kita juga berani untuk melakukan. Bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa kita lakukan adalah untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Karena manusia adalah aset utama bangsa ini. Seni dan budaya menjadi bagian penting untuk semakin manusiawinya manusia. Dan ini menjadi bagian rekayasa sosial. Gerakan moral untuk seni budaya kita tunggu kembangkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!